Ya oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya Oke kita ngobrol nyantai aja hari ini soal saham MBMA ya ini request Sebenernya gue pengen belah cuman laporan keuangannya belum pernah keluar Jadi gue terpaksa biasanya juga pakai prospektus ya yang lama IHSG tuh kemarin Jumat sih naik ya 0,35 Oh ya sekarang tuh hari Sabtu 2 September 2023 ya Oke kita optimis IHSG tuh bakal tembus 7.000 ya udah pasti tembus lah Kemarin udah pernah tembus sih 2 hari lalu ya Apalagi nanti kita dapet dana dari GAMES 9 September itu 300 miliar masuk IHSG Masuk ke retail IHSG terus ada seger loh gak salah gue lupa 50 atau 100 M gitu masuk juga Lalu ada ITMG yang ngeri 900 miliar hampir 1T ya masuknya Jadi harusnya sih kalau gak ada hambatan cukup optimis lah 7.100 gitu ya Ya oke Ya ini MBMA ya Merdeka Battery Materials Ya bisnisnya tuh Pertambangan nikel dan mineral lainnya Ini anak usahanya MDKA ya Ya dari berita yang gue dapet sih itu ya Anak usahanya MDKA 53% dana IPO nya tuh untuk bayar hutang ya Lembar saham 107 miliar gila ya Banyak banget lembarnya Pemegang saham PT Merdeka Energi Nusantara ini yang ngendeli nih 48% Ya dia anak-anak ya inilah anaknya CMDKA kayaknya Terus ada lagi Pak Garebal di Tohir ya 11% ini dimana-mana ya Pak Tohir ini Kaya bro nih Terus ada Huayung Internasional Hongkong Limited 7.55% Ada Winato Kartono 6,2% Masyarakat 10% ya Jadi masyarakat hanya sekitar 10M Ya ini karena pengendalinya ada Bobo MDKA Jadi kalau soal dividen lo jangan terlalu berharap dulu dah Kalau soalnya-soalnya pengendalinya sama Mirip-mirip Ya dan memang di prospektusnya dia janji baru bagi dividen tahun 2026 Jadi lo kalau berharap dia 2003-20025 bagi dividen ya kayaknya enggak Ya sekarang jadi masalah prospek bisnisnya gimana Itu yang mau coba kita bahas Dan sekarang harganya kemahalan enggak berdasarkan kinerja dia sekarang gitu loh ya Oke ini prospektusnya semua 53% buat bayar hutang ya Berarti tadi pokoknya Oke bentar guys gue tarik-tarik dulu Tadi sih gue udah liat-liat ya Intip-intip dikit Ingat guys ya namanya barang sebagus apapun Perusahaan sebagus apapun Pasti ada harga warasnya Enggak mungkin enggak ada Enggak mungkin Ya jadi lembar yang ditawarkan Oh ini Kok dia ada hubungannya sama palm ya Gue perhatikan kok Ya P-A-L-M Nanti gue mau cari tahu lagi Kok dia ada hubungannya sama palm gitu loh Ya Oke Lembar yang ditawarkan 11 miliaran ya Sekitar 10% Nominalnya cepet Ya dia jualnya 7,95 ya Dia incer dana 7,4 triliun Tapi ternyata dapetnya lebih dari ekspektasi ya Lebihnya ternyata dia dapet 9,2 triliun Ya nanti kita akan adain simulasi ya Kalau dia pakai dana itu kan sisanya udah buat bayar hutang ya Nanti jadi berapa gitu loh Oke Ini pemegang sahamnya nih Ya Ini sesudah IPO ya Merdeka 48% Pak Garibaldi Huayung Winato PT Primalangit 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 Hardi Wijaya Philip Suwardi Edwin Suryawijaya Ini Saratoga punya ya Bosnya Saratoga nih ada juga disini Agus Trivena dan masyarakat yang segini ya Jadi total yang beredar ini 108 miliar Betul ya Iya Oke Kita lihat rencana penggunaan dananya Ini ya Nah 53% itu untuk bayar hutang ya Sini Ya berarti sisanya ini buat Apa yang dia sebut ekspansi ya Oke ya Apapun itu ekspansi yang dia lakukan Oke Sekarang kita langsung lihat laporan keuangan Yang penting kita tahu 53% nya buat bayar hutang Ya oke Ini laporan keuangannya udah gue salin ke sini Yang penting-penting aja guys Oke Ini sebelum IPO ya Terakhir 2022 dia ekuitasnya 19 Triliun ya Iya 19 Berarti ini barang ini ada di levelnya PTBA Sebenarnya perusahaan ini gedenya kira-kira Dengan hutangnya itu 9 triliun Berarti Dairnya itu sekitar 47% Oke lah dari sisi Dair kita bisa lihat ini kecil memang Ya positif Kalau dari sisi Dair ya Lembar saham beredar karena banyak banget Dia terbitin ya 107 miliar gitu ya Maka book value-nya ini 175 ya Ingat guys Ini sekarang barang 175 Berarti di harga sekarang loh 810-an Maka PBV-nya 4,5 nih Sebenarnya dari sisi PBV tinggi nih Ya Gue sih gak masalah Kalau PBV tinggi Asal labah dan dividennya sesuai Di harga gitu ya Kayak games Games itu PBV-nya tinggi Ya tapi karena labahnya memang gede Dividennya jumbo ya gak masalah Ketutup Ya Gue buat apa PBV kecil Kalau juga dividennya gak ada gitu Atau gak worth it ya Percuma juga gitu Itu kalau sudut kandang gue Ya Sekarang labah ya Labahnya dia itu 480 miliar ya Ini kalau gak salah Cuma sampai September ya Roe 2,48 Oke Kalau misalnya 480 Kita genapin deh Sampai dia Kali 1,33 ya Berarti kan Sampai December Anggaplah Kenerjanya sama Berarti kira-kira dia tembus 638 miliar Coba kita lihat Maka Roe-nya Hanya 6,4 ya Gak bisa dibilang bagus Gak bisa dibilang jelek Tengah-tengah aja Ya Dari sisi labah kayak begini 638 miliar Jadi Roe-nya ya kira-kira 3,20 Wait Oh enggak 3,2 Udah Udah full ini ya Berarti sebenarnya Roe-nya maaf ya Sebenarnya gak bagus Sebenarnya Iya gak bagus 3,2 So far untuk Untuk kinerja ini ya Gue gak tau nanti Kedepannya laporan keuangan Keluarnya gimana Gue gak tau ya Bagus atau enggak So far Kalau berdasarkan prospektusnya Kayak gini Berarti gak Ya gak bagus lah Untung sih Cuman Kecil aja Berarti IPS dia Cuman punya 5,91 Ya Kalau Ya 5,9 IPS dia John Sebenarnya Ya Kalau lo pake Benjamin Graham Punya cara ya Maka Harga waras Mbama 5,9 Kecil aja Cuman di RP59 Ini berdasarkan Prospektus aja Yang gue dapet ya Tapi gue gak tau nih Soal prospekt bisnisnya Apa dia nanti Masih bisa Ledakin labanya lagi Gue gak tau Kalau memang labanya Toto meningkat Ratusan persen Ya betul Bisa terkoreksi Tapi untuk kinerja Yang berdasarkan prospektus Ini guys Yang gue dapet Harga waras Ya 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 coba aja Hitung sendiri ya Mungkin gue Salah ngitung Atau gimana Tapi Sofer gue Cukup Hati-hati Gak berarti Gue 100% Bener ya Mungkin aja Gue ada Salah Hitung Atau gimana Tapi Ya yang gue Dapet sih Gini Oke Sekarang Coba kita Adain simulasi Kalau Kalau dana IPO Bener Dia pake Kan dia dapet Sekitar 9 triliun Katanya 9 triliun Betul ya 9,2 9 triliun Genda-genapin Katanya kan 53% Buat bayar Utang Oke 50% Buat bayar utang Berarti 4,5 triliun Berarti kita Simulasikan Utangnya dia Berkurang 4 Jadi 9 triliun Kurang 4,5 Berarti kan Utangnya dia Berkurang dong Jadi Jadi berapa 4,5 triliun Bener ya Nah terus Sisanya Katanya buat Modal Oke Anggaplah Berarti ini Jadi 23,8 triliun Ya Ekuitasnya Betul Ya Maka Dernya akan Berkurang 4,5 Dibagi 23 Dibagi 23 Dernya akan Oke Dernya Oke Jadi positif Banget ya Jadi 19,5 Oke Kita Akuin Dernya yang tadinya 47 Berkurang Jadi 19,5 Oke Terus Tadi Karena ROE Dia cuma 4% Betul ya Kita genapkan 4% Berarti Tambahan Bodal 4,5 triliun Anggaplah Dia berhasil Meraih 4,5% 4% Berarti Dia dapat Keuntungan Bonus 180 miliar Oke Kita masukkan Di skema 6,638 Tambah 6,638 Tambah 180 Berarti Sesudah Kira-kira Sesudah IPO Itu Skemanya Ya Dia 818 Miliar Ya Maka EPS nya Akan berubah Menjadi 7,5 Doang 7,5 Berarti Harga wajarnya Yang tadinya Berapa Yang tadinya Gue dapat Cuman RP59 Cuman Improvement Ke RP65 Oke Ini berdasarkan Kinerja sekarang Gue gak tau Kalau misalnya Nanti di laporan Fongan terbaru Ternyata ada Ledakan laba Yang luar biasa Bisa aja Ini berubah Tapi Kalau lo tanya Berdasarkan prospektus Ini Ya ini Yang gue dapat Jadi Software yang gue tau Ini kemahalan Benurut gue Pribadi Terserah lo percaya Kalau enggak Dan ini Gue ada Oke Kita Simpulkan aja Ini perusahaannya Gede ya Selevel PTBA Kita bisa bilang Bukannya cek-cek juga Betul Tapi Dia tuh Lembar sahamnya Banyak guys Lembar sahamnya Banyak banget Terbitinnya Sehingga tuh Jadi tuh Book value-nya Kecil Book value-nya Jadi kecil Lalu jadi terkuras Per lembar Sebenarnya Sehingga ini PBV-nya aja Udah 5 Ampir 5 5 Ya 5 Tadi kan lo liat 4,5 5 Dari sisi ROE Untuk saat ini Enggak terlalu menarik Tadi udah kita bikin Simulasi ya Maka harganya Cuman di sekitar Sini Ya Segitu doang Kalau menurut gue Ya Terus Oke DR-nya positif Jadi kecil 19% Oke Tapi Salah satu yang mungkin Jadi faktor pertimbangan Dia baru janji Ngasih dividen Di tahun 2026 Ya 2026 Ya Terserah aja nih Jadi lo terserah aja Lo mau beli atau enggak Terserah lo Gue sih bilangin aja Ya Itu aja Jadi gue udah jelasin Plus minus-nya nih saham Semuanya Sisanya terserah lo Ya Oke Kalau gue pribadi Gue mending ya Milih Saham-saham yang bagi Dividen aja lah Menjelas Terlalu banyak Apa ya Saham-saham yang Enggak jelas Enggak bagi dividen tuh Enggak bertumbuh Lucu lah Kokonya Mending kita beli Saham bagi dividen Setahun Udah pasti dapet Udah pasti dapet Kapital gain belakangan Kapital gain Bisa bagger Enggak bisa Udah berkali-kali terbukti ya Lo terapin kayak gitu Dapet juga Yang bagger juga ada Gitu loh ya Jadi Kalau gue sih Lebih Strategi gue Tapi tetap aja Kalau lo mau coba-coba Masuk MDK Di harga 810 ya Terah Ya gue gak bilang Bahwa gak bisa naik seribu Ya namanya Kalau lagi market Lagi gila Lagi digoreng Bisa aja Ya Tapi kalau namanya Nyangkut Di zero sum game Lo nyangkut Ya jangan nangis aja Itu aja Oke 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 Kita menanggi video gue berikutnya Karena datang Gak bisa Bisa bom Sampai jumpa